Wanita iblis jelit 19. Dalam beberapa saat kemudian, tibalah mereka di mulut lembah. Hian Song yang sedikit pun tak tampak letih, segera menyerbu. Empat orang aneh menghadangnya. Seret, seret, sebelum mereka sempat bergerak, pedang sidara sudah merubuh yang dua orang. Seret, seret, sekali lagi Hian Song kiblatkan pedangnya, kedua orang aneh itu yang satu terpapas lengannya yang satu terbelah kutung badannya. Hian Song benar-benar hebat sekali. Dengan tenaga saktinya, dapatlah Sin Song menekan berkembangnya racun dalam tubuhnya. Sekalipun dia menyadari bahwa kera itu hanya dapat bertahan untuk sementara waktu saja, tapi tiada lain jalan baginya. Di mana ada kemungkinan, walaupun hanya beberapa saat, ia tetap berusaha untuk bertahan hidup. Ketua Butong Pei itu mengikuti di belakang sidara. Saat itu papan besi yang menghalang di lembah telah tak tampak. Lembah sunyi senyap. Kecuali ki empat orang aneh itu, tak tampak seorang pun menghadang lagi. Siong Hang dan Siong Guat dengan Mi Manggul kedua putra Katian Beng, tetap mengikuti Sin Siong Tojin. Di belakang mereka Siong Tojin masih tetap menghadang ketiga nona murid Beng Gaka di luar lembah. Dalam bertempur dengan Siula M, si nona baju merah mendapatkan bahwa dalam waktu singkat Siula M telah memperoleh kemajuan yang pesat sekali. Tetapi sebagai orang yang berhati tinggi, si nona baju merah tetap tak memandang matuk kepada Siula M. Alangkah kejutnya ketika ia tertumpuk akan kenyataan. Berapa bulan yang lalu, salah satu dari ketiga nona itu dapat mengalahkan Siula M. Tapi saat itu ternyata mampu Mi lawan mereka bertiga. Yang Mi buat nona baju merah itu terkejut heran adalah ilmu pedang Siula M itu dalam banyak hal terdapat banyak persamaannya dengan mereka bertiga. Tapi dalam hal gerakan perubahannya, Siula M bahkan lebih unggul sedikit. Melihat rombongan sin C.I. Ong Tojin dapat melintasi lembah, si nona baju biru marah sekali. Dengan berteriak nyaring ia mainkan pedangnya makin gencar untuk mengimbangi kedasyatan senjata tanduk rusak dari si nona baju merah. Sebaliknya B.W.E. Hang Suat D.A.M. D.A.M.G. mirah sekali menyaksikan kemajuan Siula M. Tapi ia tetap masih khawatir akan kesempatan pemuda itu. Kedua sucinya mengamuk hebat sekali. Setiap gerakan senjatanya dilambari dengan tenaga dalam yang penuh. Sekali mengena sasarannya, tak dapat disangsikan lagi tubuh Siula M pasti hancur lebur. Dalam hati ia mencemaskan keselamatan Siula M. Tetapi agar jangan diketahui oleh kedua sucinya, terpaksa ia harus melancarkan serangan yang seru. Demikianlah kedua senjata gyokcinya diputar dan dimainkan laksana sepasang naga yang menyambar-nyambar. Hian Song terus melangkah keluar dari lembah. Di luar lembah ternyata tiada penghadang lagi. Tetapi ketika berpaling dan Mi lihat Siula M masih bertempur seru dengan ketiga nona benggak, ia segera minta kepada Sin Cheong Tojin dan rombongan supaya menunggu sebentar. Sekali melesat darah itu masuk ke dalam lembah lagi dan berseru nyaring, Ngkoh Laem, jangan takut, aku datang nih bantumu. Dengan jurus longcoang liuset atau embak bergulung mendampar pasir, ia segera maju menyerang. Tetapi yang menjadi sasaran pertama adalah B.W.E. Hang Eswat. B.W.E. Hang Eswat menangkis dengan gyokci kiri lalu gyokci di tangan kanan balas menyerang dua kali. Sekalipun ilmu pedang Siula M sakti, tetapi tenaganya tetap terbatas. Sekian lama bertempur melawan ketiga nona, dia merasa letih sekali. Jika tak memiliki ilmu pedang Jiao Toh Chou Hoa yang luar biasa itu, kemungkinan dia tentu sudah kalah. Tetapi setelah Hian Song ikut mim bantu, keadaan pun berubah. Iwe Kang yang dimiliki Hian Song sejak jalan darah sengsi Hian kuatnya terbuka, laksana sumber air yang tak pernah kering. Bahkan makin lama darah itu malah makin gagah dan serangannya makin mengganas. Ketiga murid Beng Gak benar-benar tak berdaya untuk maju setengah langkah saja. Tiba-tiba Siula M menggerung. Ia keluarkan jurus Jiao Toh Chou Hoa lagi. Melihat itu si nona baju biru dan Bwe Hang Suat terpaksa mundur. Tetapi si nona baju merah penasaran sekali. Setiap kali pemuda itu mengeluarkan jurus itu, tentu dapat mendesak. Hal itu benar nih buatnya mendongko L. Maka untuk serangan Siula M kali ini, dia benar-benar tak mau mundur. Kebut hutim di tangan kiri dan pedang pusaka di tangan kanan, serem tak ditaburkan untuk menyongsong serangan Siula M. Gumpalan sinar kebut dan pedang yang mimancar tiba-tiba terbenam dalam kepungan sinar pedang Siula M. Saat itu barulah si nona baju merah terkejut dan bergegas-gegas hendak menarik pedangnya dan mundur. Ia bergerak dengan cepat tapi tetap terlambat. Hut, hut, segumpa el rambut kepalanya berhamburan jatuh kena terpapas. Sebenarnya dalam jurus Jiao Toh Cho Hoa itu masih mimpunyai perubahan yang aneh dan tak habis-habisnya. Sayang Siula M hanya dapat mengingat separuh jurus saja. Andai kata ia dapat menguasai seluruh jurus penuh, ketiga nona itu tentu tadi sudah rubuh. Setelah mimper oleh hasil, Siula M segera berseru kepada Hian Song, adik Song, lekas mundur, cepat ia ulurkan tangan menarik ujung lengan baju si darah terus diajak lari. Rambutnya terpapas, menyebabkan semangat nona baju merah terbang. Ia tegak termangu di mulut lembah. Ketika Siula M dan Hian Song lari, ia pun hanya mengawasinya saja. Dan karena ia berdiri di tengah mulut lembah, maka si nona baju biru pun terhalang jalannya. Sedangkan BWE Hang Suat yang sengaja mengulur waktu, pun tak mau mengejar. Si nona baju biru mengawasi wajah si nona baju merah. Melihat nona baju merah itu tegak mimatung, buru-buru ia mendemperatnya, huh, budak gila. Mengapa tak lekas mengejar dan tegak terlongong-longong saja? Sin ona baju merah gelagapan. Dengan mendengus, ia segera lari mengejar. Sin Cheong heran me lihat mengapa Siula M dan Hian Song tak kurang suatu apa. Cepat ia menyongsong dengan pertanyaan, apakah kalian tak merasakan apa-apa dalam tubuh kalian? Siula M gelengkan kepala. Sin Cheong Tojin merenung sejenak lalu berkata, biarlah aku yang menghadang orang Bengdak. Harap kalian berdua melindungi kedua Tuheng dari Ceng Xia Pei keluar dari neraka sini. Dan tanpa menunggu jawaban Siula M ketua Butong Pei itu terus putar pedangnya menyambut ketiga nona murid Bengdak. Pek Echogi merasa telah mengeluarkan banyak tenaga sehingga racun dalam tubuhnya merangsang keras. Dia menyadari kalau tak dapat bertahan lama. Maka berkatalah ia. Kepada kedua ama M dari Ceng Xia Pei, Jiwi berdua mempunyai beban tugas yang penting. Harap milaksanakan dengan sekuat tenaga. Usahakan sekuat-kuatnya agar kedua pemudakat itu dapat lolos dari tempat ini. Aku hendak mim bantu Sin Tiong Toheng. Jagotua dari Tibet itu menutup kata-katanya dengan loncat kembali ke dalam lembah. Sebelum orang-orangnya tiba, ia sudah lepaskan dua buah pukulan Buing S. In Kun ke arah ketiga nona Bengdak. Karena selama memanggul kedua pemuda, kedua jago Ceng Xia Pei itu belum bertempur dengan musuh, maka bekerjanya racun dalam tubuh mereka pun agak lambat. Mereka menyadari pada setiap detik amat berharga sekali. Maka segera mereka mengajak Siu Lem dan Hian Song lanjutkan perjalanan. Bermula Siu Lem agak heran menyaksikan gerak-gerik Sin Tiong Tojin dan Pek Chogi dengan kedua tokoh Ceng Xia Pei. Tetapi karena kedua tokoh Ceng Xia Pei itu sudah mendahului lari dengan pesat, terpaksa Siu Lem dan Hian Song pun lari mengikuti mereka. Siong Hang dan Siong Guat terus kencangkan larinya sambil mimandang ke sekeliling untuk mencari jalan keluar. Tak berapa jenak mereka sudah lari sejauh beberapa li. Saat itu mereka tiba di padang bunga. Tiba-tiba sesosok bayangan mi lesat dari tengah-tengah padang bunga. Dua orang gadis baju hijau muncul menghadang dengan pedang terhunus. Siong Guat segera mencabut pedangnya terus menyerang gadis baju hijau yang di sebelah kiri. Tetapi gadis itu tak mau menangkis melainkan menghindar mundur. Sebaliknya gadis baju hijau yang di sebelah kanan segera maju menangkis. Melihat itu Siu Lem berseru, harap Toti yang berdua jaga baik-baik kedua saudara itu, biarlah aku yang menghadapi kedua nona ini. Kalau dia hanya bicara saja tetapi Hian Song sudah mendahului menyerang kedua nona penghadangnya itu. Gadis baju hijau yang sebelah kanan segera gunakan jurus HWE Hang Wuliu menangkis serangan Hian Song. Tetapi Hian Song cepat berputar tubuh sambil menarik pedang dan tiba-tiba balikan tangannya ke belakang menabas dengan jurus Tian Gwe Alehun atau dari luar langit timbul awan. Tepat pada saat itu terdengar jeritan ngeri. Hian Song cepat berpaling dan dilihatnya gadis baju hijau di sebelah kiri tadi tiba-tiba telah menusuk punggung gadis baju hijau yang menangkis serangan Hian Song. Ujung pedang tembus sampai keluar dada. Sudah tentu Siulem dan Hian Song kesimak. Dipandangannya gadis baju hijau itu dengan tak berkesiap. Gadis baju hijau itu mencabut pedangnya yang menembus dada kawannya lalu Mim bersihkan darah pada batang pedang. Setelah itu ia bertanya, siapakah yang Mim punya nama Si Pui? Siula M. tertegun, sahutnya, akulah. Gadis baju hijau sejenak mengamata-mati Siula M. lalu berkata pula, apakah kau yang bernama Pui Siula M? Siula M. mengiakan. Jalanan dimukap penuh dengan alat rahasia dan juga jago-jago sakti. Di lembah ini terdapat sebuah jalan keluar. Jika Tuan-Tuan hendak meloloskan diri, hanya jalan itu yang merupakan satu-satunya jalan keluar, kata si Nona. Siapa kau tegur Siula M? Nona baju hijau menyahut perlahan, aku disuruh kemari oleh Nona BWE. Tempo tinggal sedikit. Marilah Tuan-Tuan ikut aku ia tendang mayat kawannya tadi ke dalam padang bunga lalu lari ke muka. Siula M. mengajak Siong Hang dan Siong Guat mengikuti Nona itu. Rupanya gadis baju hijau itu paham keadaan tempat di gunung Benggak. Ia milintasi padang bunga. Saat itu racun dalam tubuh kedua tokoh Cheng Xiapei sudah bekerja. Kaki dan tangan mereka terasa lemas tak bertenaga. Menggendong orang, dirasakan berat sekali. Keringat bercucuran mimbasai tubuh mereka. Wajah mereka pun mulai biru. Tetapi dengan keraskan hati mereka tetap lari. Rupanya gadis baju hijau itu juga tegang sekali. Tahu bagaimana keadaan kedua ama M. Cheng Xiapei namun ia tetap tidak kendorkan larinya. Siula M. tetap mengikuti di belakang Nona itu. Ia telah bersiap-siap. Begitu Nona itu hendak menyeleweng, segera akan ditindaknya. Sepenanak nasi lamanya, barulah mereka keluar dari padang bunga. Nona itu berpaling kepada Xiong Hang dan Xiong Guat, harap Totiang berdua tahankan diri sebentar lagi. Kita sudah hampir terhindar dari bahaya. Ia terus lari menuju ke sebuah lembah yang lebih senyap. Siula M. mulai curiga. Si Nona guna pedang untuk menyiak semak belukar yang menyubur di lembah itu. Kira-kira dua li jauhnya ia menghela nafas dan berhenti. Katanya kepada Siula M., jika gerak-gerak kita tidak diketahui penjaga-penjaga yang bersembunyi di dalam padang bunga tadi, itulah sudah beruntung. Apakah kecuali Nona, tiada lain anak buah benggak yang tahu jalan ini tanya Siula M. Nona itu menerangkan bahwa lembah itu sebuah lembah mati. Jika lembah mati, mengapa Nona mi bawa kami ke sini tanya Siula M. curiga. Ah, mengapa engkau begitu terburu-buru menukas keteranganku sahut si Nona. Dalam lembah mati terdapat sebuah terowongan yang merupakan mulut gunung berapi. Tetapi sudah berpuluh tahun gunung itu tidak mi ngeluarkan api lagi. Siula M. terkejut dan dia M. dia M. mendamberat Nona itu karena hendak menggunakan gunung api untuk mencelakai mereka. Karena tak mi mempunyai pengalaman, Nona itu tetap mi lanjutkan keterangannya dengan tenang. Nona BWE suruh aku mengantar kalian ke mulut gunung berapi itu. Menurut kata Nona BWE hanya mulut gunung berapi itu merupakan satu-satunya jalan keluar. Tetapi bukankah bagian dalamnya masih panas sekali? Jika masuk, dikhawatirkan tak dapat keluar lagi. Nona itu gelengkan kepala, tentang hal itu aku tak tahu. Tetapi Nona BWE hanya mi merintahkan supaya aku membawa tuon-tuon masuk ke dalam terowongan itu, dan tanpa menunggu jawaban Siula M. Nona itu terus lanjutkan jalan ke muka lagi. Siula M. berpaling. Dilihatnya Siong Hang dan Siong Guat sudah mandi keringat. Matanya dipejamkan seperti orang yang sudah tak bersemangat lagi. Dalam keadaan begini, harapan hidup tipis sekali. Lebih baik aku mencoba masuk ke dalam terowongan gunung berapi. Itu, akhirnya Siula M. mengambil putusan dan mengikut isi Nona baju hijau. Hian Song juga mempunyai pikiran seperti pemuda itu. Ia pun mengikuti Siula M. Saat itu racun dalam tubuh kedua ama M. Ceng Xiapei sudah bekerja dan kedua tokoh itu sudah kehilangan kesadaran pikirannya. Mereka pun hanya mengikuti kemana Siula M. bergerak. Setelah berjalan satu li jauhnya, tibalah mereka di sebuah dinding karang yang tinggi. Di bawah kaki karang itu terdapat sebuah terowongan kecil. Inilah seru si Nona seraya menunjuk mulut terowongan. Siula M. mandang ke dalam. Li yang terowongan gelap sekali sehingga tak dapat diketahui berapa dalamnya. Silahkan periksa sendiri, aku hendak kembali kata gadis itu. Siula M. menimang. Jika gadis itu hendak mencelakai dirinya, tentu dia takkan mim bunuh kawannya sendiri. Tentulah ia benar suruhan BWE Hang Suat yang berusaha untuk menolongnya. Berpaling ke belakang TMPAK kedua ama M. dari Ceng Xiapei sudah lentuk tak bertenaga. Sedang Hian Song seorang darah yang tak berpengalaman. Maka ia harus memutuskan sendiri apakah akan memasuki terowongan itu atau tidak. Ia menyadari betapa penting tugas yang terletak di bahunya saat itu. Ia harus menyelamatkan jiwa beberapa orang itu, setelah merenung beberapa saat akhirnya ia memutuskan untuk masuk. Adik Song, aku yang mim pelopori di muka, dan Au yang menjaga di belakang. Kedua ama M. itu rupanya sudah tak. Tahan kata Siula M. Ia terus menghunus pedang dan milangkah masuk. Memang pikiran kedua ama M. Ceng Xiapei itu tak terang lagi. Ia hanya menurutkan kemana Siula M. langkahkan kaki. Begitu melihat pemuda itu masuk ke dalam terowongan, mereka pun segera mengikuti. Lorong terowongan gelap sekali, sehingga tak dapat melihat jari-jari tangannya sendiri. Lorong terowongan menurun ke bawah kira-kira 30 tumbak jauhnya, lorong yang sempit iba-tiba lebih besar. Tetapi berbareng itu terdengar suara gemuruh. Siula M. berhenti untuk mencari arah suara gemuruh itu. Tetapi sampai sekian jenak, ia tak berhasil mengetahui arahnya. Suara itu sebentar seperti dari sebelah barat, sebentar pindah ke sebelah timur. Tengah ia menumpahkan perhatian, tiba-tiba terdengar Siung Hang dan Siung Guat mengerang dan jatuh terkapar di tanah. Kedua pemuda yang digendongnya itu pun ikut numprah. Ketika Siula M. meriksa, ternyata Siung Hang sudah putus jiwanya. Siula M. terpaksa menolongkan Hong. Ama M. Siung Guat menghela nafas, kedua pemuda itu sudah ditutup jalan darahnya. Asal sudah dapat disembuhkan, tentu dapat berjalan sendiri. Katanya terputus oleh darah yang muntah dari mulutnya. Siula M. buru-buru mim beri pertolongan dengan menyalurkan tenaga dalamnya. Tot yang hendak mim beri pesan apa? Ama M. dari Ceng Xia Pei itu mim buka matu dan dapat berkata, mereka berdua telah diberi minum pil kim tan dari Butong Pei. Asal dibuka jalan darahnya yang tertutup, mereka tentu sembuh. Dalam bungkusan itu tersimpan segala ilmu pelajaran dari tokoh-tokoh yang ikut masuk ke dalam Seng Si Bun. Ilmu itu diberikan kepada kedua pemuda itu agar mereka menyakinkan dengan sungguh-sungguh. Siung Guat Tojin mengambil sebuah lencana dari bajunya, inilah lencana dari Ceng Xia Pei. Yang memiliki lencana ini akan diberi kekuasaan untuk memegang pimpinan Ceng Xia Pei. Jago dari Ceng Xia Pei itu tak dapat meneruskan kata-katanya karena muntah darah lagi dan seketika putuslah jiwanya. Si Ula yang mengelah nafas, adik Song, lepaskanlah, dia sudah meninggal. Darah itu menanyakan apa sebab tokoh itu meninggal. Si Ula yang mengatakan bahwa mereka mati karena terkena racun. Eh, mengapa kita tak terkena racun? Karena kita menelan pil pemuna racun. Kalau tidak kita tentu sudah mati juga. Oh, jadi ketika di dalam ruang Hwe Luntian, kau menyusupkan pil itu ke dalam mulutku? Si Ula yang mengiakan. Dari mana kau mimper oleh pil itu? Dia yang dia yang Si Ula yang mimbatin. Itulah suatu kesempatan agar Hian Song tak mimbenci lagi kepada Bwe Hang Suat. Maka dengan terus terang ia memberitahukan hal itu. Jika tiada pil itu kita tentu sudah mati, Si Ula yang menembahkan keterangannya. Bermula Hian Song diam saja tetapi begitu mendengar keterangan Si Ula yang terakhir, seketika marahlah darah itu, jika tahu pil itu pemberiannya, aku tak sudi minum dan lebih suka mati. Si Ula yang terkejut dan buru-buru mengalihkan pembicaraan, sebaiknya kita lekas mimindahkan jenazah kedua ama M ini. Kemudian menolong kedua P muda. Ah, entah apakah pil dari butong P itu dapat menolong NG juwanya? Huh, kalau obat dari lain orang tidak mujarab kecuali dari adikmu si gadis baju putih itu, ya kembali Hian Song meraju. Si Ula M hanya tertawa hambar. Tak mau ia milah denidara yang sedang marah-marah itu. Kemudian ia cepat-cepat mim beri pertolongan pada kedua P muda yang masih pingsan. Beberapa saat kemudian kedengaran Katwi dapat menghela nafas dan tersadar. Hian Song pun mim bantu menyadarkan Katwi. P muda itu pun tersadar. Tuh, lihat, engkoh La M, siapa bilang pil dari butong P tidak mujarab lengking si darah. Si Ula M menghela nafas, ujarnya, Sin Tiong Tojin relami memberikan dua butir pil butong P kepada kedua pemuda ini dan ia sendiri rela untuk mati. Sungguh seorang tokoh yang luhur. Kat Hang dan Katwi yang baru tersadar terkejut ketika dapatkan dirinya berada dalam sebuah terowongan yang gelap. Tetapi Si Ula M cepat menyabarkan mereka, saudara berdua baru saja terlepas dari tutukan, kemungkinan dalam tubuh saudara masih ada racunnya. Sebaiknya jangan bergerak dulu dan menyalurkan darah untuk mengusir racun itu. Mana ayahku tanya, Kar Hong? Memang pada saat Kat Tian Beng mengalami nasib yang menggenaskan, buru-buru Sin Tiong Tojin menutup jalan darah kedua pemuda itu agar jangan sampai goncang hatinya, maka kedua anak muda itu pun tak tahu kemana seng ayah. Sebaiknya saudara M mulangkan nafas dulu dan berusaha untuk mengenyahkan racun dalam tubuh saudara. Nanti tentu akanku beritahukan semua peristiwa, Si Ula M memberi penjelasan, tempat ini masih dalam daerah berbahaya, begitu saudara sudah sembuh, kita harus lekas tinggalkan tempat ini. Tanda petik. Kedua saudara Kat itu menurut. Mereka segera duduk bersemedi menyalurkan darah. Pil Kim Tan yang dibawah Sin Tiong Tojin merupakan pil pusaka buatan dari Tio Sa M Ho N G, pendiri Partai Butong Pei. Hanya dibuat sebanyak lima butir pil, turun-menurun diserahkan pada Chiang Bun Jin, ketua, Butong Pei. Pil itu tak boleh digunakan semelarangan kecuali menghadapi suatu peristiwa yang luar biasa. Pada saat diterima oleh Sin Tiong Tojin, pil itu hanya tinggal dua butir. Pil itu memang mujijat sekali. Begitu kedua pemudakat itu menyalurkan nafas, mereka segera rasakan dadanya longgar, semangatnya segar. Tiba-tiba mereka muntah-muntah. Tetapi setelah itu tampaknya mereka mulai sehat. Kau lapar tanya Hian Song yang masih kekanak-kanakan. Jangan adik Song, cegah Siu Lam, memang setelah muntah tentu merasa lapar. Tapi bekal yang kita bawa itu tentu sudah mengandung racun. Sebaiknya dibuang saja. Darah itu menurut. Ai, kali ini kau benar-benar mendengar kata Siu Lam tertawa bergurau. Hian Song berbangkit dan menghampiri dekat pemuda itu. Serunya dengan lemah lembut, engkoh Laem. Belum selesai ia mengucap tiba-tiba terdengar letusan yang dasyat dan segumpa el asap tebal menyambar dari belakang. Terkejut mereka bukan kepalang. Mereka seolah-olah digodok dalam api. Keringat mengalir seperti anak sungai. Hawa panas merangas cepat sekali sehingga tak menyempatkan mereka untuk bertahan diri. Siu Lam cepat kerahkan tenaga dalam untuk menahan panas lalu mi manggul kedua saudarakat terus dibawa. Adakah saudara terluka tanyanya? Kedua saudarakat itu gelengkan kepala. Saat itu racun dalam tubuh mereka sudah sebagian besar hilang. Keadaan berangsur-angsur baik. Engkoh Laem, aku teringat, tiba-tiba Hian Song tersenyum. Teringat apa tanya Siu Lam heran. Nona baju putih itu tak cinta padamu maka ia sengaja suruh orang menjerumuskan kau ke dalam terowongan gunung berapi supaya kita terkubur hidup-hidup. Siu Lam tertegun. Diaem-diam ia mengakui memang kata-kata si darah itu benar juga. Tetapi pada lain kilas ia teringat. Bahwa jika Nona itu benar-benar bermaksud jahat, tak nanti ia mi meripil penawar racun di ruang HWL Untian. Ah, tetapi kalau dia berbuat begitu, aku malah lega. Hian Song tertawa lalu menggelendot di dada Siu Lam. Sebagai seorang darah yang menjelang alam kedewasaan, sebagai seorang yang sudah sebatang kera, ia anggap Siu Lam itu adalah satu-satunya manusia di dunia yang menjadi tiang andalannya. Maka ia tak senang apabila si Nona baju putih bersikap baik pada Siu Lam. Siu Lam tergerak hatinya mi lihat sikap mesra dari darah itu. Di peluknya darah itu seraya berbisik. Cukuplah kalau kau sudah tahu, jangan suka mengada-adakan pikiran apa-apa lagi. Tiba-tiba terdengar Kat Hang menghela nafas dan berkata pada saudaranya, Adik, samar-samar aku masih ingat bahwa ayah telah dilukai si Nona baju merah dalam ruang HWL Untian. Ya, ya, aku pun seperti melihat ayah terluka oleh ketiga siluman perempuan itu. Tetapi tiba-tiba jalan darahku ditutup orang, sahut Katui dengan menghela nafas. Kemudian berpaling ke arah Siu Lam ia berkata, apapun yang terjadi harap Pui Heng memberitahukan terus terang. Toh sudah dalam keadaan begini, tak nanti kami berdua menyesal. Siu Lam merenung sejenak lalu berkata, Sin Cheong Toti yang telah memberikan dua butir Kim Tan kepada saudara berdua. Kim Tan itu merupakan pil pusaka turun-temurun dari Partai Butong Pei. Selain itu, sekalian orang gagah yang ikut masuk ke dalam Wilun Teion telah meninggalkan ilmu kepandainya masing-masing kepada saudara berdua. Budi para Chiampuo itu sungguh tak ternilai. Mereka telah meletakkan seluruh harapan kepada saudara berdua. Apabila saudara sampai mengecewakan harapan mereka, rasanya Sin Cheong Toti yang tentu tidak dapat mengasuh tenang di alam bakar. Kedua saudara itu serempak menyahut, harap Pui Heng jangan khawatir. Kami berdua pasti takkan mengecewakan harapan Sin Cheong Toti yang. Kesanggupan saudara itu pasti akan menenteramkan hati Sin Cheong Toti yang yang telah memberikan ilmu pelajarannya agar ilmu itu tak ikut hilang. Si Ulaem berhenti sejenak lalu berkata pula, saudara memang benar, ayah saudara memang sudah meninggal. Mendengar itu air matuk kedua pemuda itu mim banjir turun. Namun mereka kuatkan hati untuk menahan kedukaan. Si Ulaem menghela nafas, bukan mi lainkan hanya Katloci yang pual, pun kecuali kita berempat ini, yang lainnya kemungkinan besar tentu juga sudah tak ada. Dengan singkat Si Ulaem segera menuturkan apa yang telah terjadi di ruang HWL Untian. Pada akhirnya ia menandaskan. Lagi akan kemuliaan hati ketua Butong Pai yang relah mi memberikan pil mujizat itu kepada kedua saudara Kat. Kat Hong bangkit dan mengajakkan adiknya untuk mi beri hormat kepada jenazah Siong Guat dan Siong Hong, kedua ama M. Cheng Siapai yang telah menggendong mereka. Dengan haru dan hikmat, kedua saudara itu mi beri hormat yang sedalam-dalamnya kepada jenazah kedua tokoh Cheng Siapai. Menunjuk pada buntalan kain di samping, berkatalah Si Ulaem, buntalan ini terisi ilmu pelajaran sakti dari para lociampuwa. Harap saudara berdua menyimpannya baik-baik. Jika sampai hilang berarti akan hilang ilmu kesaktian dari dunia persilatan. Kat Hong mi buka buntalan itu. Tangkai pedang, lengan baju, keping kayu dan benda-benda yang bertuliskan ilmu pelajaran sakti, dibagi dua diberikan kepada adiknya. Setelah menyimpannya baik-baik, berkatalah ia, jika berdua sampai tertimpa sesuatu bahaya, harap Pui Heng mengambil buntalan yang kami bawa ini. Sekali-kali jangan sampai jatuh di tangan musuh. Pemuda itu berbangkit lalumi langkah luar. Si Ulaem tercengang dan buru-buru mencegahnya, saudara Kat, tunggu dulu. Kau hendak kemana? Mumpung kami masih mempunyai kekuatan untuk menghadapi musuh, kami akan berusaha untuk lolos dari Bengak. Jika tidak tentu kami di sini akan lemas kelaparan sahut Karong. Si Ulaem menghela nafas, apakah saudara menganggap kepandayan saudara itu lebih hunggul dari lociampua itu? Sahut pemuda itu, dalam keadaan seperti saat ini, walaupun kepandayan tidak memenuhi syarat, tetapi lebih baik kita berpantang maut sebelum ajal. Mari kita keluar. Berpencaran dari empat penjuru. Satu saja bisa lolos, sudah beruntung daripada mati semua. Beraniku pastikan bahwa kita ini tiada yang dapat lolos, kata Si Ulaem. Jadi maksud puiheng, lebih baik kita tunggu kematian di sini saja? Keluar dari terowongan ini jangan harap bisa selamat. Satu jalan hanyalah terus masuk berusaha mencari lubang yang bisa keluar dari lingkungan Benggaka. Kat Hang Mi langkah balik, katanya, hawa panas dari semburan asap tadi, tidak mungkin dapat kita tahan, ah, mungkin puiheng memiliki luakang yang mampu menahan panas. Tetapi bagi kami berdua saudara, tentu akan mati kepanasan. Daripada menerjang maut lebih baik kita adu peruntungan untuk mim gembur bengdak. Si Ulaem tak leluasa untuk mim beritahukan tentang perintah B.W.E. Hang Swat kepada bujangnya agar mim bawa rombongan keempat pemuda itu mengambil jalan dari terowongan di situ. Ia khawatir Hian Song akan merajuk. Tetapi Si Ulaem yakin bahwa B.W.E. Hang Swat mempunyai hati yang kasih seing, lain dari Hian Song yang beratak keras dan berterus terang. Kepercayaan Si Ulaem terhadap B.W.E. Hang Swat telah menimbulkan harapan pemuda itu bahwa adanya B.W.E. Hang Swat menyuruh ambil jalan melalui terowongan gunung, tentulah dalam terowongan itu terdapat sebuah jalan lolos. Setelah merenungkan kesemuanya itu, berkatalah Si Ulaem, saat ini hanya ada dua jalan. Keduanya penuh penderitaan. Keluar dari terowongan dan bertempur dengan orang bengdak. Kita kesampingkan dulu soal ilmu kepandayan. Tetapi cukup dengan kero mereka menaburkan racun saja, kita sudah tak mampu menandingi. Maksud Pui Heng. Maksudku, daripada harus menghadapi orang bengdak dengan kemungkinan tipis, lebih baik kita lanjutkan menyusur terowongan ini. Kemungkinan terdapat jalan keluar kata Si Ulaem. Tetapi Kat Hang tetap menyaksikan kalau terowongan itu dapat menyelamatkan mereka. Gunung berapi ini sudah berpuluh tahun mati. Tentu terdapat celah-celah lubang pada gumpalan-gumpalan karang bekas lahar. Memang hanya semburan asap panas tadi yang kita alami, tetapi sampai saat ini kita tak menderita gangguan apa-apa lagi. Coba saudara pikir. Jika memang gunung berapi ini masih bekerja, kita mati tetapi dapatkah orang bengdak terhindar dari terjangan lahar maut? Akhirnya Kat Hang mengakui dan satu keputusan Si Ulaem. Si Ulaem pun segera mengajak mereka berangkat. Kat Tui menyeletuk bahwa dengan perut kosong, tak mungkin mereka dapat mencapai ujung terowongan yang tak diketahui berapa panjangnya itu. Ih, kalau kalian begitu takut mati, lebih baik jangan pergi saja. Hian Song Mi nyeletuk dengan mengkal. Kat Tui marah, kalau Nona berani, mengapa aku seorang anak lelaki takut? Ayo berangkat ia terus melangkah mendahului Si Ulaem. Si Ulaem menceka el lengan anak muda itu, harap saudara jangan menurutkan kemarahan hati. Biarlah aku yang mi empe elopori di muka. Tau P muda itu lebih sakti, Kat Tui pun tak mau berkeras kepala. Ia berjalan mengikuti di belakang Si Ulaem. Saat itu setelah cukup duduk menyalurkan napas mereka merasa segar dan tajam penglihatannya. Dilihatnya di sebelah. Muka hanya gunduk-gunduk karang. Belasan tombak jauhnya, kembali mereka harus melintasi sebuah jalan yang sempit. Suara gemuruh itu pun terdengar lagi. Si Ulaem berhenti dan pasang pendengaran lalu berjalan perlahan-lahan. Ia tahu bahwa suara menggelegar yang gemuruh itu menandakan bahwa perut gunung terdapat gerakan lava, gejolak lahar. Tetapi tak mau ia mengatakan hal itu supaya jangan mengecilkan hati kedua saudarakat. Maka berjalanlah kimpat pemuda itu dengan langkah berat dan hati tegang. Tiba-tiba dengan Hian Song menghela nafas, Engkau lem, apabila kita berhasil lolos dari perut gunung ini, kemungkinan kita masih terancam kesulitan-kesulitan lagi. Kesulitan yang bagaimana? Kali ini banyak tokoh persilatan yang binasa di gunung Bengdak. Hanya kita berempat yang berhasil lolos, dengan begitu murid-murid mereka tentu akan mencari kita untuk menanyakan tentang kematian guru-gurunya kata Hian Song. Ah, janganlah mimikirkan begitu jauh. Yang penting kita sedang menghadapi bahaya, dan tipis kemungkinan kita dapat selamat, diam-diam-diam-diam-perat darah itu. Namun ia tertawa dan mengiakan kata-kata Hian Song. Ya, ya, kita tentu repot tiap hari menerama tetamu. Kat Dwi menyeletuk, ah, saudara berdua masih sempat mimikirkan apa yang belum terjadi. Lebih baik kita kesampingkan dulu hal itu. Apa? Kau takut mati Hian Song tertawa? Apa kau tak takut balas Kat Dwi? Apa guna kita takut? Dalam keadaan seperti saat ini, kita tak tahu bagaimana nasib kita nanti. Mati atau hidup terserah saja. Adik, nona Hian Song benar, Kat Heng ikut bicara, apabila gunung berapi ini meletus tak mungkin kita bisa hidup. Untuk menghindari perdebatan yang tiada berguna, Siulah M. minta supaya mereka berjalan dengan hati-hati dan cermat. Tiba-tiba terdengar letusan menggelegar yang makin lama makin dekat. Dan pada lain saat serangkum hawa berlerang menyembur ke dalam terowongan. Siulah M. terkejut dan lekas-lekas suruh kawan-kawannya menyalurkan lewekang dan rebah di tanah. Tepat pada saat mereka menelungkup ke tanah, suara letusan itu melayang di atas kepala mereka. Hampir seperminum teh lamannya, suara letusan itu baru hilang. Untunglah mereka sudah siap lebih dulu. Ketika bangun Kat Dwi batuk-batuk karena mulut menyedot bau belerang yang masih memenuhi liang terowongan. Ternyata dia hendak mengusulkan lebih baik kembali dan keluar dari terowongan saja lalu bertempur dengan orang benggak. Tetapi baru M. buka mulut sudah batuk-batuk. Rupanya Siulah M. tahu apa yang hendak dikatakan pemuda itu. Ia menghela nafas dan setengahnya M. meridam peratan halus, beban yang dileptakan para ciam puah di atas bahu saudara, amat berat. Jika sampai terjadi apa-apa bukan saja saudara mengecewakan harapan mereka, pun ilmu kepandayan sakti dari berbagai aliran persilatan akan turut ludas. Kat Hong pun menganjurkan agar adiknya menurut inasihat Siulah M. Tiba-tiba Kat Dwi berbangkit dan rentak mengajak melanjutkan lagi. Selama menyusuri terowongan, angin dan letusan-letusan dasyat sudah tiada terdengar lagi. Setelah beberapa lama kemudian, tiba-tiba Mirka tiba di sebuah simpang tiga. Puiheng, kita ambil jalan yang mana tanya Kat Dwi. Memang ketiga simpang jalan itu hampir serupa. Sesaat Siulah M. tak dapat menentukan. Ah, yang manapun boleh saja. Toh kemanapun kita tetap mati. Kat Hong Mingela nafas. Tetapi ketiga jalan ini tak sama. Angin panas tadi tentu berasal dari salah satu jalan ini. Dan letusan menggelegar tadi, mengapa tidak terdengar lagi? Ini dapat mim bantu kita, kata Siulah M. Yang berhenti tiba-tiba karena dikejutkan oleh setiup angin dingin yang menghambur dari salah sebuah ketiga jalan. Puiheng, mari kita ambil dari jalan yang menghembus angin dingin ini, kata Kar Hong. Tetapi Siulah M. malah duduk bersemedi menyalurkan nafas, ujarnya, angin dingin ini kelewat dingin. Setelah beberapa lama dalam hawa panas, kemungkinan kita tak tahan. Lebih baik kita duduk mimulangkan nafas dulu. Hian Song Mingbenarkan. Kedua saudara Kat itu pun terpaksa mengikuti. Tengah mereka duduk bersila, tiba-tiba dari samping meniup angin panas lagi. Bahkan lebih panas dari iang tadi, sehingga mereka bermandi keringat. Angin panas yang segera disusul dengan semburan asap itu berasal dari jalan di sebelah kiri. Di balik hamburan asap itu tampak memburat sinar api. Api. Lekas menyingkir, gunung ini akan meletus, serentak kedua saudara Kat itu menjerit dan loncat bangun terus lari ke salah satu jalanan. Memang saat itu segulung api melanda dari jalanan sebelah kiri yang tepat berada di belakang kedua saudara itu. Si Ulaem mengantam api itu. Dan dia berhasil mengurangkan semburan api yang melanda dengan cepat. Tetapi itu hanya suatu penundaan karena pada lain saat, api. Menyerang lebih hebat dan cepat sehingga Si Ulaem tak sempat lepaskan tamparan lagi. Si Ulaem hendak loncat ke jalan di tengah tetapi serangan api telah memaksa ia mundur dan masuk ke jalan yang sebelah kanan. Terowongan jalan di situ sempit dan berliku-liku. Karena serangan api yang panas, terpaksa Hian Song dan Si Ulaem lari menyusul terowongan itu. Berulang kali mereka harus meringis karena tubuh dan kepala mereka terbentur karang yang menonjol Ltajaem. Entah sudah berapa lama mereka mati matian melarikan diri dari serangan api itu. Baru setelah merasa ancaman api itu berkurang, mereka hentikan larinya. Adik Song, apakah kau terluka? Tanya Si Ulaem. Eh, masih bertanya. Lihatlah kepalamu sendiri itu Hian Song mengambil sapu tangan dan menyeka kepala pemuda itu dengan mesra. Adik Song, apakah kau sungguh-sungguh tak terluka? Hian Song tertawa, sekali kepala puteran tukarang, aku lantas berhati-hati. Si Ulaem tertawa gembira. Tetapi diam-diam ia terkejut. Jelas bahwa kepandayan darah itu ternyata lebih unggul dari dirinya. Ia babak bonyok, tetapi darah itu tak kurang suatu apa. Ia mengajaknya duduk bersemedi lagi. Apakah kau letih? Tanya Hian Song. Si Ulaem mengatakan bahwa tulang-tulangnya nyeri sekali akibat benturan-benturan pada batu karang. Kemudian ia menyatakan penyesalannya karena telah mengajak darah itu ke benggak yang penuh derita. Tetapi selama dengan kau, segala penderitaanku terima dengan gembira, sahut si darah. Eh, tulangmu di bagian. Mana yang sakit, mari kuurutnya tanpa tunggu jawaban orang, darah itu terus mengurut urat kaki Si Ulaem. Dipijati oleh tangan yang halis, rasa sakit Si Ulaem menjadi mengurang dan tak lama kemudian ia tertidur pulas. Ketika bangun ia melihat Hian Song duduk bersemedi pejamkan mata. Diam-diam timbul kesan yang mendala M pada hati Si Ulaem. Bahwa darah yang sudah sebatang Kero itu jelas menganggap dirinya sebagai orang satu-satunya yang menjadi tiang sandaran. Ia menyesal bahwa ia telah mim bawa-bawa darah itu ke tempat neraka semacam benggak. Engkoh Laem, kau sudah bangun tiba-tiba darah itu mim buka mata. Si Ulaem mengiakan, berapa lama aku tertidur tadi? Kira-kira satu jam sahut Hian Song. Eh, engkoh Laem, mengapa kau menghelai nafas? Aku mimikirkan kedua saudarakat tadi. Entah bagaimana dengan mereka, kata Si Ulaem. Mereka masuk ke dalam terowongan yang berhawa dingin. Kemungkinan neraka tentu tak tahan. Benar, memang hawa itu luar biasa dinginnya terowongan yang kita masuk ke ini, cukup mimuaskan. Tidak dingin tidak panas. Si Ulaem berbangkit dan segera ajak melanjutkan perjalanan lagi. Sambil mengikuti di belakang Si Ulaem, si darah berseru, engkoh Laem, bahaya apapun yang akan menghadang di sebelah muka, janganlah kita sampai bercerai. Sungguh engkoh, aku takut setengah mati kalau berjalan seorang diri dalam terowongan segelap ini. Tanda petik. Tak apa. Terowongan ini tak mungkin ada ular dan binatang berbisa. Demikian sambil berjalan, keduanya bercakap sambil bergurau. Setelah melintasi dua buah tikungan tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara bergemuruh maca em membak lautan. Engkoh Laem, apakah kau dapat berenang? Bukan, suara itu bukan seperti debur ombak, kata Si Ulaem. Kalau bukan air, habis apa seperti angin puyuh? Ah, mana mungkin? Memang benar angin. Inilah yang Mi bingungkan mengapa bingung. Ini berarti kita bakal lekas dapat. Keluar sebaliknya Hian Song malah gembira. Tetapi dapat mendengar deru suaranya, mengapa kita tak merasa himbusan angin itu? Sedikit pun juga. Hian Song mengatakan tak usah banyak pikir lebih baik berjalan maju lagi. Beberapa belas tombak jauhnya, deru angin itu makin dasyat. Namun mereka tetap tak merasa sesuatu himbusan apa-apa. Tetapi beberapa langkah kemudian, mereka terkejut, ketika deru angin makin dekat dan melengking Mi nusuk telinga. Setelah Mi beloka sebuah tikungan lagi, mereka berhadapan dengan sebuah karang buntu yang gelap. Kini Si Ulaem baru mengetahui bahwa karang buntu itulah yang menahan masuknya angin ke dalam terowongan. Engkoh Laem, ayo kita kembali saja. Karang itu buntu tiba-tiba Hian Song berseru. Tidak, Adi Song. Justru kita sudah hampir dapat lolos dari bahaya jawab Si Ulaem. Kemudian ia ajak si Dara duduk bersemedi lagi untuk mengumpulkan tenaga. Atas permintaan si Dara, Si Ulaem memberi penjelasan, terowongan ini terletak di perut gunung dan tembus ke darat gunung. Tak mungkin terdapat angin. Angin dasyat itu tentu berasal dari luar gunung. Dan karang buntu ini pasti tidak berapa tebal. Hian Song girang mendengar penjelasan itu. Ia membayangkan bahwa tak lama, tentu sudah dapat lolos dari neraka. Engkoh Laem, kemanakah kita akan menuju setelah keluar dari neraka ini tanyanya? Soal itu belum dapat kupastikan. Yang jelas dunia persilatan tentu akan mendengar berita tentang kematian beberapa tokoh di Bengdak. Mereka tentu takkan teinggal dia em. Dunia persilatan pasti akan timbul pergolakan hebat. Si Ulaem berhenti sejenak karena didapatinya Dara itu sandarkan kepalanya pada bahunya. Eh, Adi Song, kau mimikir apa? Ku bayangkan setelah kita lolos dari sini, apakah kita masih dapat berkumpul terus? Kalau di sini mima NG terdapat bahan makanan, alangkah baiknya kita terus berada di sini saja. Si Ulaem terlihat, ujarnya, tetapi Adi Song, kita harus berdaya upaya untuk tinggalkan tempat ini. Kita harus lekas-lekas menyampaikan berita kematian para tokoh-tokoh itu kepada dunia persilatan. Kalau sekarang ini tidak seperti yang kau bayangkan, lalu bagaimana rencanamu tanya si Dara pula? Si Ulaem mengangkat bahu, kalau memang begitu kita tak dapat berbuat apa-apa. Tetapi sebelumnya kita harus berusaha. Tiba-tiba Hian Song loncat bangun, serunya, jalan pikiranmu berlawanan dengan aku. Namun aku tetap akan menurut rencana habis berkata ia menghantar M karang buntu ini. Boom, pukulan Hian Song mental dan Mimantulkan suara ku mandang. Si Ulaem terkejut dan menusuk karang itu dengan pedangnya. Suara ku mandang itu Mimantang pula. Engkau, itu bukan karang betul kata Hian Song. Benar, seperti karang logam. Aneh, mengapa di dalam perut gunung terdapat dinding karang loga M? Ya, memang aneh. Padahal tempat ini jelas belum pernah didatangi orang kata si Dara. Karena tak dapat Mimantulkan persoalan itu, si Ulaem mengajak duduk bersemedi lagi. Ah, kalau benar dinding karang ini dari logam besi, jangan harap kita dapat keluar Hian Song tertawa-tawar. Salah, kalau memang dinding karang loga M, kita malah Mim punyai harapan keluar. Hai, mengapa Hian Song heran? Kalau dinding loga M, terang dahulu tentu sudah ada orang yang pernah datang ke sini kata Si Ulaem. Tiba-tiba ia rasakan tubuhnya kesemutan. Saking kagetnya ia loncat beranjak. Hian Song pun Mim punyai perasaan demikian dan ikut Mim lonjak juga. Tetapi setelah turun ke tanah perasaan kesemutan itu hilang. Mereka saling menyatakan apa yang dirasakan tadi. Selaka, kita bersuha setan Hian Song menjerit ketakutan, lalu jatuhkan diri ke dada Si Ulaem. Si Ulaem menghiburnya. Bahwa di dunia ini sebenarnya tak ada setan. Tetapi belum habis kata-katanya ia rasakan tubuhnya kesemutan lagi sehingga ia berteriak dan Mim lonjak kaget. Selaka, aku bisa mati ketakutan. Hayo, kita pergi teriak Hian Song. Sudah tentu Si Ulaem tak mau. Karena sudah sampai di situ, percuma kalau ia harus kembali lagi. Tidak, adik Song. Penaga yang Mim buat kita kesemutan itu jelas bukan dari setan. Kalau bukan setan, habis apa? Andai kata setan, pun tetap kalah berbahaya dari orang-orang benggak. Demikian kedua anak muda itu termenung beberapa saat. Mereka benar-benar tak mengerti apa-apa yang menyebabkan tubuh kesemutan itu. Saking jengkelnya, Si Ulaem menghampiri dinding dan menghantar M sekuat-kuatnya. Boom, dinding tetap tak bergeming tetapi beberapa pasir tampak berhamburan. Buru-buru Si Ulaem memeriksa pasir itu. Ah, ternyata memang bukan pasir biasa melainkan pasir besi. Engkoh Laem, apa yang kau lakukan itu kita mempunyai harapan keluar, bagaimana? Dinding itu jelos bukan karang besi melainkan gumpalan pasir besi yang membeku. Walaupun keras tapi karena pasir, tetap dapat dihancurkan. Apalagi kalau kita perlahan-lahan mengoreknya dengan pedang, tentu akan berlubang. Tetapi berapakah tebalnya? Rasanya tak seberapa tebal. Karena kalau tebal sekali tak mungkin kita dapat mendengar suara deru angin gemeruh itu. Adik Song, mungkin sebelum berhasil mengorek sebuah lobang, kita tentu sudah lemas karena lapar. Tapi apa boleh buat, kita tak adalah indaya lagi. Hian Song tertawa dan mengatakan dalam keadaan bagaimanapun juga, ia tetap menurut saja pada pemuda itu. Kemudian ia mengeluarkan pedangnya dan mulai menusuk-nusuk dinding karang. Ah, benar juga. Pasir berhamburan. Si Ula M pun ikut menusuk dengan pedangnya. Karena keduanya memiliki tenaga sakti maka dalam beberapa kejap saja, mereka sudah berhasil membuat lobang sebesar setengah meter. Pedang pusaka milik Hian Song, bergurat-gurat ujungnya. Entah berapa lama mereka bekerja, setelah berhasil membuat lobang semeter besarnya, pedang keduanya pun sudah tak karuan wujudnya. Dugaan Si Ula M bahwa dinding karang itu tak berapa tebal, ternyata meleset. Mereka berhenti untuk bersemedi mi mulangkan semangat. Kemudian mereka bekerja lagi. Sampai mi belai-belai rambut si darah, berkatalah Si Ula M dengan rawan, Adik Song, kalau sekali ini gagal, tak perlu kita bekerja lagi. Ah, aku benar-benar menyesal sekali telah menyebabkan kau menderita. Aku harus minta maaf sebesar-besarnya kepada arwah Tan Lociampu di Alam Baka. Hian Song tertawa menghiburnya, kami merasa beruntung karena kakek telah menyerahkan diriku kepadamu. Dan saat ini aku benar-benar bahagia karena dapat sehidup semati dengan kau. Dengan sekuat tenaga darah itu menusukan pedangnya, Uh, ia menjoroka ke muka karena batang pedangnya telah menyusup masuk. Engkohlah M, kita berhasil menembus karang ini serunya kaget. Benarkah Si Ula M berseru girang? Ia pun menusuk. Ah, ternyata pedangnya dapat menyusup tembus pada dindio karang. Setelah mencabut pedangnya, Hian Song mengintai pada bekas lubang tusukannya. Ia terkejut karena di luar dinding karang itu ternyata gelap sekali. Entah tempat apa. Si Ula M pun mengintai juga. Dia hampir putus asa karena keadaan tempat itu. Tetapi pada lain kilas ia menduga tentulah saat itu pada malaem hari. Ia kembali hantamkan pedangnya sehingga lubang itu makin membesar dan cukup untuk dimasuki orang. Segera ia memanjat dan menyusup ke dalam lubang itu. Ketika kakinya hendak melangkah keluar, tiba-tiba ia rasakan menginjak tempat kosong. Karena tak menduga, hilang keseimbangan tubuhnya dan meluncurlah ia ke bawah. Kejutnya bukan kepalang. Ia khawatir Hian Song akan mengalami nasib serupa. Maka dalam waktu tubuhnya Mi layang itu, ia masih sempat berteriak-teriak Mi memperingatkan si Dara supaya berhati-hati. Biluk, jatuhlah ia ke sebuah tempat karang yang keras. Untung sebelumnya ia sudah siap mengempos semangatnya sehingga taksa MPAI terluka berat. Engkohlah M, kau di mana si Dara melengking nyaring dan terus menyusul. Aku di sini, baru si Ula M menyahut tiba-tiba si Dara sudah melayang turun di sampingnya. Engkoh, apakah kau tak terluka? Tak apalah, sahut si Ula M, tetapi kita berada di mana sekarang ini? Mengapa deru angin puyuh tadi tak kedengaran lagi? Metu Hian Song yang tajam dapat melihat pada samping kanan kirinya, merupakan karang dengan di tengahnya sebuah terowongan sempit. Menyerupai sebuah lembah yang dalam. Sekonyong-konyong terdengar angin menderu-deru dasyat seperti badai. Kumandangnya bagai ribuan laskar berkuda menyerbu di medan perang. Si Ula M terkejut dan milangkah mundur. Maksudnya hendak bersandar pada dinding karang. Tetapi badai angin itu meniup dasyat sekali. Kekuatannya mampu menumbangkan sebuah bukit. Begitu tersambar, si Ula M tak kuasa bertahan diri lagi. Dalam deru badai dasyat ya tiba-tiba ia masih mendengar lengking jeritan Hian Song. Tetapi jeritan itu cepat ditelan badai. Adik Song. Si Ula M berteriak. Duk, tiba-tiba tubuhnya terbentur pada dinding karang. Kepalanya seperti dipalu besi. Seketika matanya berkunang-kunang dan tak taulah ia apa yang terjadi. Tubuh pemuda itu rubuh kemudian didampar badai raksasa dan melayang-layang bagai layang-layang putus tali di udara. Entah berapa lamanya si Ula M dalam keadaan tak sadar itu. Ketika ia membuka mata, telinganya segera mendengar suara laa nafas berat. Ah, kasihan kau nak, kau sudah sadar? Si Ula M merentang mata. Dipandangnya orang itu dengan seksama. Ah, seorang nenek tua yang duduk di sebuah kursi. Bambu, di sampingnya. Ia sendiri ternyata berbaring di sebuah balai-balai. Ia berada dalam sebuah ruang gubuk yang bersih. Sinar matahari menerobos masuk dari daun jendela. Nenek, tempat apakah ini? Apakah aku masih hidup? Tanyanya heran. Nenek itu tertawa, kau terluka parah sekali, nak. Sudah sehari semala M kau tidur terus. Ii, kau memang seorang muda yang kuat. Jika seperti aku si nenek tua ini, tentu sudah tidak tertolong lagi. Si Ula M hendak bergeliat bangun tetapi dicegah si nenek, kau baru tersadar, jangan bergerak dulu. Nanti kuambilkan bubur untukmu. Nenek itu bangkit menyambar tongkat bambu yang tersandar di dinding, lalu berjalan keluar. Si Ula yang meraba kepalanya. Didapatinya seng kepala sudah dibalut kain, pinggang dan punggungnya terasa sakit. Serentak teringat ia akan peristiwa yang dialaminya ketika berada dalam perut gunung berapi. Jika dituturkan mungkin orang takkan percaya. Ia menghela nafas. Telinga serasa masih ternih yang oleh lengkingan jerit Hian Song. Ah, kemanakah gerangan darah itu, seketika darah mendebur keras. Tetapi dengan menahan sakit, ia perlahan-lahan melangkah keluar dari ruangan. Di luar gubuk, merupakan sebuah halaman yang penuh ditumbui bunga-bungaan. Pemandangan sekeliling penjuru dan angin pegunungan yang berhembus, menimbulkan rasa nyaman yang indah. Beberapa langkah jauhnya, ia bingung kemana harus mencari Hian Song. Ah, buru-buru ia berputar tubuh hendak bertanya pada nenek yang empunya gubuk. Tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki seseorang. Cepat ia berbalik tubuh lagi, ah, ternyata seorang tukang tebang kayu kira-kira berumur lima puluhan tahun, memang gul seonggok kayu bakar. Siula M hendak menegur tetapi tiba-tiba tukang tebang kayu itu terkejut. Meletakkan kayunya, ia buru-buru lari menghampiri. Hai, cuan luka parah sekali, belum sembuh. Mengapa keluar kemana-mana? Ah, temanku ini memang kurang hati-hati menjaga serunya. Siula M mengatakan bahwa ia sendirilah yang diam-diam telah keluar dari gubuk. Ah, kau benar-benar seorang pemuda kuat. Kemarin kau sangat payah sekali, tetapi kini sudah jauh lebih baik seru si tukang tebang kayu. Paman, maukah paman menunjukkan tempat ketika paman Mie nolong diriku ke mawarin? Tukang tebang kayu itu mengatakan bahwa Siula M masih terluka. Dikawatirkan tak dapat mencapai tempat itu. Tetapi Siula M mengatakan tiada halangan. Tukang tebang kayu itu mengatakan hendak Mie beritahukan kawannya dulu. Setelah beberapa jenak masuk ke dalam gubuk, ia keluar dengan Mie bawa sebatang tongkat untuk diberikan pada Siula M. Siula M mengaturkan terima kasih. Dengan bantuan tongkat, ia berjalan mengikut pemilik gubuk. Berkat iwekangnya yang tinggi, lukanya sudah banyak berkurang sehingga gerakannya pun makin lincah lagi. Setelah melintasi puncak gunung, tibalah mereka di sebuah tempat yang seram. Jalanan lembah itulah yang disebut Imhangkoh yang termasyur. Lembah itu sering timbul angin badai yang dasyat. Batu dan pohon berterbangan di landanya. Cobalah lihat keadaan lembah itu, Siwon tentu tahu. Melongok ke bawah, tampak lembah itu ratusan tumbak dalamnya. Dasarnya gelap gulita. Dinding lembah merupakan karang yang licin dan milandai curaem. Orang tua itu menghela nafas, ujarnya pula, Imhangkoh memang merupakan tempat yang aneh sekali. Sepanjang 2, 30 li, kedua lamping dinding lembah tajam sekali. Ah, alam memang ajaib sekali di dalam menciptakan segala benda di dunia. Jalanan lembah bagian sini hanya selebar sepuluhan tombak. Jika keadaan jalan ini serupa dengan yang lain, kemungkinan seluruh lembah yang luasnya 100 li itu tak terdapat barang suatu tumbuh-tumbuhan apa-apa. Lebih jauh orang tua itu menerangkan bahwa angin badai itu luar biasa dinginnya. Maka lembah itu disebut orang Imhangkoh, lembah angin Im atau jahat. Siulah yang milah nanyakan tempat ia ditemukan dalam keadaan tak sadar. Menuding ke arah sebuah puncak gunung yang terpisah satu li jauhnya, berkatalah penebang kayu itu, Siwon menggeletak pingsan di bawah batu besar itu. Terima kasih atas pertolongan paman. Tetapi orang yang lainnya. Apa? Kau mempunyai kawan? Benar, aku bersama seorang adikku perempuan. Orang itu gelengkan kepala dan berkata dengan mantap. Tak perlu aku mencarimu. Bahwa kau dapat selamat itu sudah seharusnya berterima kasih pada Tuhan. Adikmu itu kemungkinan sudah lenyap di telan angin Imho NG. Mi mandang jauh ke dalam lembah, beberapa butir air mati Siulah M. mengucur. Kemudian ia berdoa, semoga Tuhan Mi lindunginya agar dia terhindar dari bahaya maut. Betapa pedih hati Siulah M, sukar dilukiskan. Tetapi ketika teringat bahwa kepandayan Hiansong lebih tinggi, ia terhibur. Kalau ia dapat berusaha menyelamatkan diri, tentulah darah itu juga lebih mampu. Tukang tebang kayu itu menanyakan bagaimana hal ihwalnya Siulam dapat terlanda badai Imhong. Dengan singkat Siulam menjawab bahwa salah satu masuk ke dalam lembah ini. Tiba-tiba tukang tebang kayu itu berseru, ah, hampir aku lupa menerangkan. Lembah Imho N. Gekoh ini selain mengeluarkan badai dingin, pun juga menghembuskan angin yang panas. Jika angin panas itu berhembus, segala makhluk tentu terbakar hangus. Diayam-diayam Siulam memutuskan untuk kembali ke pondok orang tua itu dulu. Jelas bahwa usaha pencaharian Hiansong, sukar sekali. Maka ia segera mengajak pak tua itu pulang. Orang tua itu mengangguk. Ia menghela nafas. Lembah Imho N. Gekoh itu merupakan tempat aneh nomor satu di dunia. Sekalipun luasnya hanya 3-40 lit tetapi penuh dengan keajaiban-keajaiban. Siulam minta supaya orang tua itu suka menceritakan lebih jauh. Setelah sejenak mengumpulkan ingatan, orang tua itu bercerita lebih lanjut, lembah ini sebenarnya merupakan lembah mati. Tetapi aneh sering mengeluarkan angin badai. Padahal ujung lembah merupakan karang buntu. Entah dari mana angin itu asalnya. Karena adanya angin dingin dan angin panas, iklim dalam lembah itu setiap saat pun. Berobah-robah. Karena sejak tadi hanya mengatakan tentang badai, maka siulam mendesaknya. Selain itu, apakah masih terdapat lain keandahan lagi? Orang tua menggaruk kepala, katanya, ada, ada. Setiap pertengahan tanggal, lembah ini sering muncul negumpalan api warna ke biru-biruan yang bertebaran mi menui lembah dan mengeluarkan bunyi mendesis macaem suara genderang. Dan di samping tiga buah keandahan ini, masih ada keandahan yang keempat yang paling menyeramkan. Apa tanya siulaem? Seekor binatang aneh yang miripular mirip nega. Tubuhnya bersisik merah seperti api. Hai! Ular atau naga siulem berteriak kaget. Ketika kami datang, makhluk aneh itu tengah merayap masuk ke dalam sebuah goha dan hanya ekornya yang masih berada di luar. Kala itu terang bulan sehingga tampak jelas sekali kulit binatang itu. Yang anehnya, yang mengherankan, tampaknya binatang itu mempunyai dua buah ekor. Jika benar seekor ular atau naga masakan berekor dua kata si tukang tebang kayu. Diaem-diaem siulem mimbatin, kemungkinan tukang tebang kayu dan istrinya itu agak silap sehingga mengira binatang itu berekor dua. Kemungkinan binatang itu memang ada dua ekor, kata siulaem tertawa. Tukang tebang itu berpaling menghadapi siulaem, serunya dengan tegas, aku sudah berpuluh tahun. Tak mungkin keliru milihatnya. Jika toh semacam kelabang, tentulah kebuang yang berumur ribuan tahun. Siulaem tak mau berbantah. Setelah mi liat-liat beberapa saat, mereka pulang. Wanita tua pemilik gubuk menyambut mereka di ambang pintu. Kau masih berlumuran darah mengapa kau jalan-jalan? Ayo, lekas masuk, gubur sudah menunggu. Siulaem mengaturkan terima kasih atas kebaikan nyonya rumah. Wanita itu tertawa rawan, Ah, sayang anak perempuanku ketika baru berumur tiga tahun telah digondol setan gunung sehingga sampai sekarang lenyap. Entah hidup entah mati. Ho, orang perempuan mi mang cupet pikiran. Masakan siang hari ada setan. Yang jelas anak itu tentu dimakan binatang buas seru pak tua. Kenapalah ing anak teidak dimakan? Kenapa hanya makan anakku saja seru wanita itu dengan marah? Pak tua mengatakan pada siulaem bahwa sejak kehilangan anaknya, wanita itu memang agak linglung. Dia masih tetap yakin bahwa pada suatu hari, anaknya pasti akan ketemu lagi. Siulaem menghibur, keajaiban memang sering terjadi. Anak bibi, mungkin masih hidup. Wanita itu gembira sekali. Tiba-tiba ia menghala nafas, Ah, jika anak itu ketemu, dia tentu sudah seorang gadis yang cantik. Pak tua tertawa, Ha, ha, jangan melamun. Namun, anda kata masih hidup, kemungkinan dia pun tak kenal lagi padamu.